Saat itu, Masya Allah Abu Musa al-Ash'ari menjaga dalam satu kebun. Rasulullah SAW di kebun bersama Siti Aisyah. Lagu duduk, santai, tiba-tiba ini nanti akan sedikit panjang ya. Akan sedikit panjang. Apa yang terjadi saat itu? Rasulullah SAW sedang duduk santai-santai, sedang menjaga. Ya Abu Musa al-Ash'ari, tolong jaga di sana. Kenapa? Nanti kalau ada yang datang, tolong sampaikan kepada aku. Siapa yang datang, izinkan apa enggak, nanti aku yang putuskan. Dijagalah di gerbang sana. Duduklah siapa? Rasulullah SAW, santai. Dan paha, bukan paha, betisnya itu tersingkap. Tidak terlihat auratnya kalau betis kan tidak aurat buat laki-laki. Tersingkap betisnya sambil duduk santai begini. Rasulullah SAW, santai. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Tapi sebelum Abu Bakar datang, izin kepada Abu Musa al-Ash'ari, itu Jibilul datang. Ya Rasulullah, ada Abu Bakar akan izin. Kepadamu, ia suruh dia masuk dan kabarkan kepadanya sorga baginya. Masya Allah. Jadi Abu Musa belum kedatangan, Rasulullah teriak. Abu Musa, izinkan Abu Bakar untuk masuk dan kasih kabar buat dirinya sorga. Abu Bakar belum datang. Abu Musa, baik ya Rasulullah. Benar Abu Bakar datang. Subhanallah. Belum juga datang, Rasulullah sudah tahu. Siapa yang kasih tahu? Jibril. Jadi kalau Rasulullah itu ya jangan heran, Rasulullah. Coba kalau misalnya suami kita, mah nanti ada datang. Pasti teleponan dulu itu temennya mau datang. Iya bukan, Jibril kasih tahu. Wih bapak, kayak Jibril aja temennya mau datang tahu. What's up mah, what's up. Subhanallah. Subhanallah. Jangan berjaya kayak Jibril. Bukan ya. Nah tapi Rasulullah begitu. Kadang-kadang banyak sekali hadis Rasulullah SAW. Kalau ada yang bertanya, sama Rasulullah bertanya. Setelah duduk di depan Rasulullah, Rasulullah lihat nih. Kadang ada orang yang ngeblank, mau jumpa dengan Rasulullah. Pertanyaan itu lupa apa yang ditanyakan. Kadang-kadang lagi kajian. Silahkan bertanya. Saya. Oh silahkan. Begitu angkatan. Silahkan. Aduh lupa saya. Kenapa? Jadi kaget. Jadi apa namanya kalau dibilangnya ya. Jadi nervous atau bagaimana. Jadi lupa mau nanya apa. Ini ada beberapa sahabat kalau sudah berhadapan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah mau bertanya. Silahkan. Nah Rasulullah sudah tahu gelagatnya itu. Begitu duduk. Langsung. Assalamualaikum ya Rasulullah. Iya. Mau apa? Mau nanya. Mau saya langsung jawab apa mau denger dulu pertanyaannya? Rasulullah gitu. Langsung jawab aja Rasulullah. Nah pertanyaannya ya. Kamu mau nanya ini jawabannya ini. Pertanyaan kamu jawabannya. Subhanallah. Rasulullah tahu. Sebelum ditanya. Rasulullah sudah tanya. Dan banyak hadisnya. Mau langsung saya jawab apa mau diutarakan dulu pertanyaannya? Gak ada sahabat bilang. Mau tanya aja dulu. Karena sahabat sudah tahu apa yang mau ditanya itu. Rasulullah sudah tahu. Siapa yang kasih tahu? Jibril. Subhanallah. Dan banyak beberapa hadis Rasulullah begitu. Tapi kalau zaman sekarang aneh itu. Ya kecuali udah disetting dari dulunya. Begitu. Mau nanya? Silahkan. Mau langsung saya jawab apa mau denger pertanyaan? Itu error itu gurunya itu. Kecuali udah ditanya dulu Whatsapp. Nanti saya mau nanya ini, nanya ini, nanya ini. Bisa jadi gitu ya. Nah itulah kejadiannya. Maka Rasulullah SAW punten-punten. Usman bin Affan. Sebelum datang. Pertama Abu Bakar yang datang. Rasulullah diam begini aja. Dengan mengatakan. Jibril datang. Ya Rasulullah. Abu Bakar mau datang. Dan tolong kabarkan kepada dia. Sorga baginya. Ya Abu Musa. Nanti ada Abu Bakar datang. Suruh masuk dia dan kabarkan sorga baginya. Baik ya Rasulullah. Tidak lama. Eh Abu Bakar datang. Saya mau katakan. Oh silahkan. Dan kata Rasulullah. Sorga bagimu. Wahai Abu Bakar. Masuk Abu Bakar. Rasulullah ngobrol. Tidak lama. Dalam keadaan diam. Abu Bakar pulang. Tiba-tiba punten. Jibril datang lagi. Ya Rasulullah. Ada Umar datang. Tolong izinkan. Dan kasih kabar buat dirinya. Sorga. Abu Musa. Umar akan datang. Suruh masuk. Dan kabarkan sorga baginya. Baik tidak lama Umar datang. Sesaat lagi. Tiba-tiba datang Jibril. Ya Rasulullah. Uthman akan datang. Dan kabarkan kepadanya. Sorga. Tapi dengan ujian baginya. Wa ma'a baluwa tusibuhu. Abshiruhu biljannah. Ma'al baluwa tusibuhu. Kabarkan buat dirinya sorga. Bersamaan dengan apa coba. Ujian. Baluwa. Dengan ujian. Yang menimpa kepada dirinya. Rasulullah terdiam. Kalau tadi kan begitu langsung Jibril. Langsung bilang. Sampaikan. Fasa kata hunainah. Hunai'ah. Hunai'ah itu artinya apa. Diam sejenak. Diam sejenak. Kalau tadi kan Jibril pergi. Ya Aba Musa. Ya Aba Musa. Tapi begitu Jibril. Mengampaikan Jibril pergi. Terdiam. Baru. Ya Aba Musa. Kata Rasulullah s.a.w. Usman akan datang. Dan sampaikan kepada Usman. Sorga baginya. Bersama ujian berat baginya. Disampaikan. Serta itu. Puntan. Begitu Usman mau datang. Begitu datang. Ya Rasulullah. Usman sudah datang. Tiba-tiba Rasulullah narik kakinya. Duduk tadinya kan. Nyender begini. Tiba-tiba Rasulullah sudah duduk begini. Dan langsung rapihkan bajunya. Lepihkan sarungnya. Dan tegap. Untuk duduknya. Tiba-tiba datang Usman. Ngobrol. Begitu pulang. Aisyah bertanya. Pertanyaan Aisyah dengan mengatakan. Ya Rasulullah. Ya. Kenapa? Ketika Abu Bakar datang. Kamu tetap santai. Pahakmu. Bukan apa. Betismu pun terlihat. Begitu Umar datang. Kamu santai. Tapi kenapa begitu Usman datang. Kau duduk dengan tekap. Lalu rapih pakaianmu. Rapih sarungmu. Ataupun bagian bawahmu. Dan kau duduk. Seperti ada tamu yang sangat luar biasa. Yang aku. Apa rahasianya Usman? Jawabannya ada dua. Karena dalam dua riwayat. Yang pertama Rasulullah menjawab mengatakan. Ala astahhi. Tastahi minhul malaika. Ala astahhi birajulin. Tastahi minhul malaika. Apakah aku. Harus tidak malu. Dengan seseorang laki-laki. Yang malaikat saja malu. Berjumpa dengannya. Jadi malaikat kalau melihat Usman bin Affan malu. Subhanallah. Itu adalah Usman bin Affan. Bukan hanya sekedar itu. Dalam riwayat lain. Jawaban dengan mengatakan kata-katanya. Sesungguhnya Usman bin Affan itu memiliki rasa malu yang sangat tinggi sekali. Saya takut kalau saya posisinya begini. Dalam keadaan begitu. Usman bin Affan malu. Lalu tidak jadi berkunjung denganku. Bisa dipahami gak? Kalau ibu bapak mau masuk pada seorang. Terus melihat tamunya itu. Pas lagi. Leh-lehat. Ah malu. Gak jadi lagi. Iya. Saya takut. Karena dia itu rasa malunya tinggi sekali. Maka harus posisinya seperti ini. Agar dia jadi untuk bertamu. Tapi yang jelas. Ada kata-kata yang suai. Dengan mengatakan. Sesungguhnya Usman bin Affan maliikat saja malu kepadanya. Masa aku tidak malu ketika berjumpa dengan Usman. Maka diposisikan sangat luar biasa. Itu siapa? Usman bin Affan. Masya Allah. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih.